Dan kami sudah terhubung melalui sambungan virtual dengan Atang Sutarno, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Halo, selamat siang Pak Atang. Pak Atang, apakah sudah ada data termutahir atau terbaru soal korban dan bangunan yang terdampak tornado kemarin? Selamat siang Mbak Dea, selamat siang para penelitian sekalian. Dan mohon izin barangkali untuk jumlah update terkini, kita sampai detik ini kita masih melakukan penghitungan. Dan memang karena luasan wilayah untuk di dua kecamatan antara Jatinangor dengan Cimbangung. Jadi kami mohon izin masih melakukan pendataan, dan kami sedang berada di lapangan baik kita, dan pun dari kepulisan juga sama melakukan pendataan. Baik, pendataan sedang dilakukan, dan kita tahu juga Pak Atang bahwa ada puluhan rumah warga yang rusak parah akibat bencana tornado yang terjadi Rabu sore kemarin. Seperti apa mitigasi bencana? Apakah sudah dibangun posko pengungsian untuk warga yang rumahnya terdampak? Baik Mbak Dea, untuk mitigasi bencana, kita sejak dari kejadian sore mendapat laporan pada pukul 15, kita langsung datang ke lokasi, kemudian kami melakukan berbagai upaya. Dari mulai kita mengevakuasi barang-barang atau material yang menghalangi jalan, terutama di jalur jalan raya, penghubung antara Bandung dan Garut. Kemudian kita juga melakukan berbagai upaya, yaitu mengevakuasi jika warga mungkin ada yang terdampak atau yang terluka. Kemudian secara bahu-membahu juga kita bersama aparat terkait, kita melakukan penyisiran ke berbagai tempat di tempat-tempat tersebut terdapat masyarakat yang terdampak dan mengalami luka. Dan dari semuanya itu, kita kemarin sejak sore, kita langsung mendirikan tenda di daerah kawasan Bipapuri ini. Ini saya tepat berada di dalam tenda pengungsian. Dan untuk tenda ini, kita sementara menempatkan untuk 15 kakak dengan 49 jiwa yang dianggap ini adalah merupakan yang apalagi besar. Dan di daerah ini kita langsung tim kesehatan juga kita sudah ada, medis semua tertentu dari dina sosial, PMI kita sudah ada. Jadi tidak ada yang kita tidak melakukan penanganan. Jadi kita semua bahu-membahu secara sempat, PMI, Poli semua hadir di sini Pak. Pak Atang, ada 15 kakak yang saat ini ditempatkan di lokasi pengungsian. Apa hal signifikan yang paling dibutuhkan oleh pengungsi sekarang? Ya, tentunya sudah seperti biasa kalau dalam tempat pengungsian. Yang hal signifikan adalah masalah logistik. Namun kita sudah, kita bersama-sama dengan dina sosial, Pagana, kita sebentar lagi kita membangun dapur umum. Dan ini sudah sedang dilaksanakan pembangun dapur umum. Dan kita untuk logistik sendiri, kita akan pasok dari DPBD Kabupaten Sumedang. Dan untuk penanganan pagi ini kita melakukan, karena dapur umum belum berdiri, kita mengadakan apa, menyediakan makanan khusus untuk seluruh pengungsi. Kita pasok agar jangan sampai pagi-pagi ini mereka tidak makan. Baik, dapur umum segera didirikan untuk 15 kakak yang saat ini sedang berada di pengungsian. Saya ingin berbicara hal lain, Pak Atang. Ini kan dampak kerusakannya cukup parah ya. Seperti apa sih, Pak, situasi atau fakta bahwa angin tornado ini, apakah ini mengganggu kehidupan masyarakat di pagi hari sampai siang hari ini? Mohon izin, mungkin saya sedikit klarifikasi bahwa ingin bencana ini bukan disebabkan oleh tornado. Namun ini adalah murni puting beliung. Kami sudah berkoordinasi dengan BRIN, kita sudah berkoordinasi dengan BMKG juga, bahwa ini ada puting beliung yang memang menghantam cukup besar. Karena perbedaan cuaca kemarin, di saat musim malam kemarin itu antara hujan yang cukup tinggi, kemudian di beberapa tempat mengalami panas yang lumayan. Dan pada saat kejadian kemarin sore hari itu, menurut ini puting beliung yang menghancurkan atap-atap rumah, terutama atap-atap perusahaan. Kalau atap perusahaan ini mungkin mayoritas mengalami hancuran. Sedangkan untuk masyarakat, untuk rumah-rumah Huni, Alhamdulillah walaupun pertanyaan hancuran, tapi tidak terlalu disignifikan. Dan kami, pemerintah Kabupaten Sumudang, DPBD Kabupaten Sumudang, Dinas Perki, MPU, sudah terjun ke lapangan untuk mendata. Dan insya Allah Pak Bupati, Pak Gubernur kemarin sudah hadir di lokasi untuk melakukan pemberian bantuan, baik itu penataan rumah, maupun juga yang lainnya. Baik, terakhir Pak Atang, kemarin di video yang viral di media sosial, kita melihat masyarakat ini yang berada di lokasi yang Anda sebut sebagai angin puting beliung ini, terlihat masih melakukan kegiatan ya, ketika angin puting beliung itu sampai di dekat lokasi mereka. Sebenarnya, apakah dari BPPD setempat sudah pernah melakukan sosialisasi soal bencana alam seperti angin puting beliung pada masyarakat? Ya, mohon izin, Mbak Dea, jadi kalau kita dari BPPD mau melakukan mitigasi bencana bukan hanya puting beliung. Apalagi puting beliung ini cukup membahayakan. Kemarin di saat kejadian saya berada di lokasi dan berada di TKP di sini, kami menghubung masyarakat untuk justru menjauh. Bahkan kalau bisa berlindung, namun ada beberapa anggota masyarakat biasa dengan mengambil handphone-nya masing-masing untuk mengambil gambar dan mengambil video. Kami sudah melakukan edukasi, menyampaikan kepada masyarakat untuk segera menghindar. Dan tentunya bukan hanya puting beliung, di sini daerah-daerah Cimbang, ini kan daerah rawan bencana juga. Kita menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak mendekati daerah yang di mana terjadi bencana. Jangan sampai kejadian yang tidak diharapkan mungkin akan menimpa masyarakat. Baik, semoga proses mitigasi bencana dan juga saudara-saudara kita yang ada di tempat pengungsian bisa kembali baik kondisinya dan segera diperbaiki tempat tinggalnya. Terima kasih Bapak Atang Sutarno, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Subedang, Jawa Barat. Sudah gabung bersama kami pada siang hari ini. Terima kasih.